selamat pagi seperti biasa sebelum kami memulainya kami ingin meminta konfirmasi Bapak Ibu terlebih dahulu apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas mohon Bapak Ibu mengisikannya dalam question box yang tersedia baik Bapak Alfred atas konfirmasinya beserta Bapak Markus kita dapat berlanjut ke materi yang pertama yaitu mengenai indikasi IASG hari ini yang akan dibawakan oleh rekan saya Pak Jasa baik selamat pagi semuanya untuk hari ini kami memproyeksikan IASG akan bergerak melemah atau beris di support level 5651 dan resident level pada 5711 market drivernya untuk hari ini cukup banyak ya dan semuanya tidak terlalu baik dari Amerika Serikat data-data terakhir terutama data penjualan retail dan juga inflasi memperlihatkan bahwa ekspektasi atas kinerja pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mungkin agak terlalu tinggi maksudnya agak terlalu berlebihan gitu ekspektasi investor mungkin kinerjanya tidak akan setinggi yang diharapkan oleh investor selain itu juga dari Korea Utara ada lagi uji coba senjata misil baru akhir pekan lalu ini tentunya menambah ketegangan di semenanjung Korea ini adalah tes atau uji coba yang ketujuh untuk tahun ini saja dan rudalnya biasanya jatuh di laut dekat Jepang namun kali ini jatuhnya di laut yang berdekatan dengan wilayah Rusia sentimen berikutnya adalah pertemuan para pemimpin negara G7 yang menyoroti kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionisme yang dijalankan oleh Presiden Trump dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi global dan yang terakhir adalah kekhawatiran atas menyebarnya serangan cyber global seiring orang-orang mulai kembali kerja hari Senin ini yang ditakutkan adalah malware yang bernama WannaCry ini adalah virus yang mengunci data-data di komputer yang terinfeksi minggu lalu data-data rumah sakit di Inggris terdampak oleh virus ini sehingga cukup melumpuhkan operasional dari rumah sakit rumah sakit tersebut dan ditakutkan virus ini akan menyebar dengan cepat itu yang membuat investor sedikit agak bearish untuk hari ini jadi ada cukup banyak alasan untuk bersikap bearish untuk hari ini dari rilis data ekonomi untuk hari ini adalah rilis data industrial production dan juga penjualan retail sales untuk bulan apil di Tiongkok selain itu juga India akan melaporkan data neraca perdagangannya untuk minggu ini cukup banyak juga rilis data ekonomi ada data pasar tenaga kerja Australia ada juga data inflasi Malaysia dan juga tentunya dari dalam negeri ada rapat Dewan Gemurur Bank Indonesia tanggal 17 tahun 18 nanti selain itu juga ada beberapa negara yang melaporkan GDP kuartal satunya seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan juga Singapura untuk dari Amerika sendiri yang paling penting data untuk minggu ini adalah data industrial production baik kita akan masuk ke market news yang pertama adalah gajah tunggal atau GJTL GJTL berencana emisi global bond senilai 500 juta USD untuk merefinance obligasi sebelumnya akan jatuh tempo pada bulan Februari 2018 sebenarnya ada opsi-opsi lain yang dapat dipilih oleh GJTL seperti menarik pinjaman bank secara bilateral atau juga mendapatkan pinjaman bank dalam bentuk sindikasi yang berikutnya adalah PT Semen Indonesia atau SMGR SMR juga akan emisi bond dengan tenor 5 tahun dana yang ditargetkan mencapai sebesar 3 triliun rupiah dimana sekitar 1,37 triliun rupiahnya akan digunakan untuk membayar kreditor Semento NASA seperti Bank Mandiri, BRI, BCA dan lain-lain sisanya akan digunakan sebagai modal kerja yang berikutnya adalah PT Tower Bersama Infrastruktur atau Tebik Tebik ini kuartal satunya mencatatkan laba bersih yang anjlok 63 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 277 miliar dibandingkan Rp. 746 miliar sebelumnya penurunan bottom line ini sebenarnya juga sebagai akibat dari melemahnya pertumbuhan pendapatannya yang hanya tumbuh 6 persen setari year on year menjadi Rp. 956 miliar dan yang terakhir adalah Bakri & Brothers atau BNBR BNBR akan mereksturisasi utangnya lagi dengan cara mengeluarkan convertible bond dengan nilai Rp. 77,9 juta USD atau setara dengan Rp. 1,03 triliun di kemudian di masa depan convertible bond ini akan di convert menjadi saham baru sehingga BNBR akan menerbitkan sebanyak Rp. 20,74 juta lembar saham baru yang setara dengan Rp. 15,5 persen dari modal yang ditempatkan dan dibayar oleh perusahaan demikianlah market news untuk hari ini sekarang kita memasuki stock pick of the day yang akan dibawakan oleh rakan saya ya Bapak Ibu untuk stock pick hari ini kami akan menjelaskan mengenai era atau era Jaya Soasembaida di mana era ini cukup menarik pada kuartal 1 2017 saja era ini sudah mencatatkan pertumbuhan penjualannya sebanyak 6,51 persen apalagi kita mengingat era ini menguasai 40 persen pangsa pasar secara nasional di mana pertumbuhan dari pangsa pasar ini masih bisa berlanjut karena di Indonesia sendiri pengguna smartphone itu masih 25 persen dari total populasi kita juga tahu untuk jaringan 4G saat ini juga semakin dikembangkan apalagi mendekati jaringan 5G yang mulai diwacanakan ya Pak Jasa pertumbuhan di Indonesia ini juga semakin menarik apalagi era ini juga mulai dan meneruskan kerjasama dengan operator telekomunikasi yang kita tahu belum lama ini memang era bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang notabene-nya apabila ingin mengeluarkan produk di Indonesia harus memiliki TKDN ya Pak Jasa seperti beberapa persen yang sudah diharuskan oleh pemerintah kita melalui produk dari Indonesia ini sendiri nah era salah satu salah satu perantaranya Pak di sini era ini juga belum lama mengeluarkan produk seperti Oppo F3 Plus eh benar ya Pak Jasa ya F3 Plus lalu ada Xiaomi Redmi 4 Redmi Note 4 lalu untuk yang baru yang dalam waktu dekat ini akan diluncurkan oleh era yaitu Samsung S8 kita nantikan saja Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki Samsung S8 tersebut apabila untuk saat ini juga era memiliki 76 pusat distribusi 700 outlet retail dan 48 ribu service point dimana jaringan distribusi yang dimiliki era ini juga cukup mendukung untuk penjualan era kedepannya lalu era juga mencanangkan akan menambah 40 retail outlet lagi dalam 5 tahun kedepan di Indonesia untuk dari sisi PBV juga masih murah Bapak Ibu ini masih 0,57 atau masih dikatakan under value kita bisa lihat secara technical untuk era jaya sendiri saat ini juga masih ada berpeluang berpotensi untuk naik di sini kita bisa lihat walaupun kemarin ditutup sempat memerah sedikit tapi era ini masih berada di atas titik supportnya jadi kemungkinan untuk ke arah paling terdekat di sini 690-700 itu juga masih berpeluang tinggi jadi Bapak Ibu yang ingin memiliki era apabila untuk trading harian bisa masuk saat ini tapi kita lihat juga secara fundamental Bapak Ibu perseroan ini juga masih cukup baik dalam fundamentalnya jadi Bapak Ibu tidak perlu takut untuk mengakumulasi atau meng-average apabila sudah memiliki era ini sebelumnya selanjutnya seperti biasa di hari Senin kita akan memberikan technical rekomendasi untuk satu minggu ke depan atau satu minggu hari bursa yang pertama kita akan membahas IHSG dulu IHSG secara technical itu masih akan bergerak di support 5690-5715 ini masih uptrend tapi Bapak Ibu harus menjaga ketat menjaga pergerakan IHSG ini sendiri melihat karena pembalikan arah ini atau mulai turunnya itu sudah mulai terlihat di sini walaupun secara medium term IHSG ini masih berpotensi uptrend untuk saham yang pertama yaitu BBTN di mana kami merekomendasikan Bapak Ibu dapat trade buy di sekitar harga 2290 sampai target price di sini 2450 dan apabila pada 2290 ini atau Bapak Ibu untuk entry pointnya ini masih dapat tertembus ke bawah Bapak Ibu sebaiknya untuk menunggu sebentar atau kalau misalkan sudah masuk bisa stop loss terlebih dahulu di 2200 lalu yang kedua Bapak Ibu bisa mengakumulasikan saham ASI di mana saat ini secara short term sebenarnya masih beris Bapak Ibu bisa buy on weakness di 8650 dengan target price paling dekat di 9075 lalu yang terakhir rekomendasi yang terakhir ini yaitu ICBP di mana saat ini Bapak Ibu bisa masuk dengan kisaran harga 8420 target price nya di 8710 teknikal rekomendasi ini juga Bapak Ibu bisa lihat kembali di menu di proteder maupun di poems.co.id itu pada bagian buttonnya research lalu pilih technical rekomendasi selanjutnya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan Bapak Ibu dapat mengisikannya di question box yang tersedia kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Pertanyaan pertama dari Ibu Nur Puspa mengenai informasi untuk saham BBCA dan Ali untuk Al-Ali mungkin saya akan jawab terlebih dahulu Ibu untuk Al-Ali ini sebenarnya lebih kita lebih berfokus pada komoditasnya Bu CPO-nya ini yang kita tahu untuk pagi hari ini CPO kita bisa lihat di sini Ibu itu menurun 0,79% untuk saat ini sebenarnya katalis CPO juga belum berpotensi baik Bu pergerakannya tapi untuk secara teknikal sendiri Al-Ali ini sebenarnya masih berpotensi untuk menguat ini sampai di kisaran harga sampai bisa di sekitaran harga Rp14.800 sampai Rp15.000 mengingat ini sudah dekat dengan garis upper bandnya dia Bu apabila Ibu belum memiliki saya rasa Ibu mungkin bisa masuk untuk sedikit saja Bu tapi harus dijaga ketat Bu karena ini memang sudah terbatas penguatannya apalagi secara jangka panjang atau bisa kita lihat dari bulan Desember sampai bulan ini ini trendnya masih dari Bu tapi apabila Ibu sudah punya itu bisa di hold terlebih dahulu Bu tapi kembali lagi untuk dijaga ketat karena memang penguatannya ini sangat terbatas apabila memang tembus sampai Rp15.000 itu bisa meneruskan penguatannya sampai Rp15.500 sampai Rp15.800 tapi apabila memang sampai Rp15.000 ini berhenti 1S ataupun malah menurun itu Ibu bisa dapat melepasnya terlebih dahulu atau take profit terlebih dahulu untuk saham mahal ini untuk saham BBCA BBCA bagaimana Pak Jasa secara fundamental kalau kita lihat fundamentalnya untuk kuartal 1 masih cukup baik di mana pertumbuhan kredit masih tumbuh sekitar 9,4% ini sedikit di atas pertumbuhan kredit yang dicatatkan oleh industri sekitar 8% sementara dari penghimpunan dana pihak ketiga juga masih cukup baik yaitu tumbuh sekitar 13,8% ini jauh di atas pertumbuhan rata-rata industri perbankan ini mungkin kami juga ditopang oleh dana dari tax MNST sementara kalau kita dari kredit macetnya atau NPL-nya rendah cuma 1,5% ini kalau kita bandingkan dengan perbankan yang sekarang sudah rata-rata di atas 3 ini sangat baik sekali jadi menurut kami secara fundamental pun tahun ini harusnya BBCA kinerjanya masih akan lebih baik dari bank-bank sejenisnya seperti itu secara teknikal sendiri sebenarnya BBCA ini sudah terlalu tinggi Bu penguatannya apalagi kita lihat dari garis boling erbennya ini juga sudah mulai hampir mendekati atau mulai bertemu Bu jadi untuk saat ini kita tunggu terlebih dahulu Bu sampai BBCA ini memang pembalikan arah terlebih dahulu apalagi fundamental BBCA ini kan masih dibilang bagus ya Pak Jasa ya jadi semakin turun kita juga semakin bisa average tapi untuk saat ini harga mungkin masih terbilang tinggi Ibu mungkin bisa masuk atau entry sekitaran 17.800an dengan take profit paling dekat di 18.000 sampai 18.500 lalu pertanyaan kedua dari Ibu Alimi mengenai main dan the gig untuk saham main secara teknikal secara teknikal ini masih indikasi beris Bu kami tidak merekomendasikan terlebih dahulu untuk saham main ini secara jangka panjang dari bulan November hingga April memang setelah 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 ini memang terus mengindikasikan turun kami untuk saat ini tidak merekomendasikan untuk masuk saham main ini untuk saham the gig untuk saham the gig saat ini masih bisa Ibu berpotensi naik ini masih cukup berpeluang besar untuk ke arah 130 mengingat harga saat ini di sekitar 109 mungkin Ibu bisa masuk saat ini dengan take profit paling dekat 130 apabila memang tembus ke 130 dia bisa mengarah ke 150 untuk Ibu Eri mohon konfirmasinya Bapak Ibu apakah suaranya sudah terdengar lalu selanjutnya untuk saham BMTR pertanyaan dari Bapak Robertus Emanuel untuk BMTR BMTR untuk saat ini sebenarnya sudah mencapai titik upper band nya Pak kita lihat Pak untuk hari ini apabila masih bisa naik di atas 685 sampai 700 ini kemungkinan untuk naik ke 750 ini juga masih tinggi tapi apabila hari ini dari sisi MSCD ataupun stok hastiknya memang pembalikan arah lalu pergerakan sahamnya juga cenderung akan turun sebaiknya Bapak menunggu dulu terlebih dahulu apabila hari ini ditutup turun Bapak bisa masuk di sekitaran harga 630an lalu untuk LSID seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Pak saya CPO ini juga masih cukup pergerakannya ini katalisnya belum bisa dikatakan positif tapi untuk secara fundamental maksud saya teknikal ini juga sama dengan saham-saham temannya seperti Aali tadi ini dari bulan Desember masih mencatatkan berisnya walaupun untuk saat ini ya dari bulan Juli juga tergolong sideways Pak nah tapi untuk saat ini memang sudah memperlihatkan pembalikan arahnya ini ada di 1505 mungkin Bapak Ibu bisa masuk terlebih dahulu tunggu harganya sampai harga hari ini memperlihatkan ke 1470an kalau misalkan 1470 ini masih bisa ditahan atau tidak turun ini kemungkinan melanjutkan di atas 1505-nya atau ke arah paling dekatnya di sekitaran 15.530-nya ini juga semakin kuat lalu berlanjut ke saham Indy Indy ini pergerakannya sangat volatilitas Pak kami tidak menyarankan untuk Bapak masuk untuk saat ini selain volatilitas juga saat ini dari sisi stochastic maupun MSCD ini memang masih berkatalis atau cenderung pergerakannya akan tetap beris jadi kami tidak merekomendasikan untuk Bapak masuk ke saham Indy saat ini lalu pertanyaan selanjutnya view saham-saham properti seperti LPKR dan SMRA terima kasih untuk saham-saham properti sebenarnya saat ini untuk industri atau sektornya juga belum terbilang baik Pak coba kita lihat sahamnya LPKR untuk LPKR saat ini juga masih menurun berusaha untuk naik tapi apabila memang nantinya bisa di atas 770an ini indikasi untuk berpeluang pembalikan arah atau menguatnya ini juga cukup baik jadi untuk saat ini LPKR tidak masuk terlebih dahulu Pak mengingat pergerakannya juga belum bisa kita lihat kita bisa tunggu sampai apabila dia berada di atas 770 ini untuk saham SMRA untuk SMRA juga sama pergerakannya dengan temannya tadi LPKR pergerakannya masih cenderung beris untuk saat ini kami tidak merekomendasikan saham seperti SMRA ini untuk diakumulasi oleh Bapak sepertinya pertanyaan sudah habis atau mungkin kita tunggu ya Pak satu pertanyaan lagi Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan lagi support resistance di SMRA ini sebenarnya kita tunggu apabila kalau misalkan sebenarnya saat ini SMRA masih berada di titik supportnya nah kalau misalkan SMRA ini menjebol di 1350-nya Pak kemungkinan meneruskan trend berisnya juga akan berpeluang sangat kuat demikian untuk SMRA ini pertanyaan ini ada ada satu pertanyaan dari Bapak Hari Janto Sujidno mengenai TLKM TLKM saat ini masih berpeluang untuk naik masih bisa Pak walaupun ini naiknya mungkin sampai 4500-an untuk saat ini Bapak mungkin bisa mengakumulasi mengingat peluang untuk kenaikannya juga cukup kuat Pak walaupun pergerakannya memang apa ya sangat sangat jarang di sini tapi mengingat Pak fundamental TLKM juga sebenarnya bagus apalagi telekomunikasi di Indonesia juga cukup pesat walaupun TLKM ini juga masih akan berurusan dengan pihak terkait mengenai tarifnya yang sangat mahal dibandingkan para kompetitornya tetapi secara kita lihat secara fundamental kita lihat semuanya TLKM ini cukup bagus Pak jadi Bapak tidak perlu khawatir apabila Bapak memegang TLKM ini untuk fast trading mungkin Bapak bisa take profit di 4500 terlebih dahulu pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Vian mengenai ASRI dan BES kita jawab ASRI terlebih dahulu ASRI saat ini trend barisnya cukup panjang Pak Bu kita tidak pernah tahu di mana titik paling bawahnya dia apalagi saat ini ini benar-benar mencapai titik bottomnya ASRI hampir hampir benar-benar oh malah sudah melampaui titik bottomnya saat ini kemungkinan besar akan mengarah ke 310 sampai 300 rupiah ini sangat berpeluang cukup kuat jadi untuk saat ini kami tidak merekomendasikan untuk Ibu atau Bapak masuk dalam salam ASRI ini apabila belum memperlihatkan pembalikan arahnya lalu Lalu BES BES juga sama Pak Bu ini apalagi BES masih menguji supportnya apabila memang nanti pergerakannya bisa di atas 264 sampai 300 Bapak atau Ibu bisa dapat masuk itu juga dengan kisaran resisten di 332 sampai 350 lalu pertanyaan selanjutnya Adaro pertanyaan dari Ibu Foni mengenai Adaro Adaro juga masih trend barisnya tetapi ini sudah memperlihatkan pembalikan arah kita lihat terlebih dahulu ya Bu apabila Adaro ini nantinya bisa menembus di 1500 maksud saya sampai 1600 kemungkinan untuk pembalikan arahnya ini cukup tinggi dan pertanyaan terakhir masih dalam pertanyaan Ibu Foni mengenai GJTL GJTL ini masih berpeluang cukup baik Bu untuk kenaikannya sampai di resisten sekitar 1230-an Ibu jika sudah memiliki mungkin dapat di hold terlebih dahulu apabila belum bisa masuk saat ini dengan yang tadi saya katakan resisten terdekatnya di 1230-an sepertinya pertanyaan sudah habis mungkin kita cukupkan ya Pak untuk pilih webinar pagi hari ini terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti pilih webinar edisi hari besok hari selesai seperti biasa di jam yang sama kami ucapkan terima kasih dan salam cuan terima kasih selamat menikmati